Faham? Kalau kebangsaan tidak dinomerduakan Kebangsaan dinomerduakan baru kemanusiaan Kenapa? Karena di dalam firman Tuhan dikatakan Hai manusia, engkau kuciptakan berlainan untuk saling kenal Dan pada waktu diciptakan itu setiap umat gerombolan Sudah diberi pulau masing-masing, benua masing-masing Benua Asia, Afrika, Eropa, Daratan Cina, Australia Itu semua sudah dikasih Dan kita harus menghargai kondisi itu Karena itu kodrat alam sejak jutaan tahun yang lalu Harus dibelihara dengan baik Terus pada waktu tahun 1974 Barulah Amerika mengatakan Desai penguasa di sini Karena Amerika punya pamri Hei uang Indonesia Jangan kebangsaan nomor dua Kemanusiaan Bagaimanapun manusianya diberi kebebasan Diberi kebebasan sebebas-bebasnya Kalau manusia tidak diberi kebebasan sebebas-bebasnya Otak itu akan tumpul Itu teorinya Darwin Kalau teori kita karena terah keturunan yang bodronoyo Yang semar Motivasi filosofisnya satu Artinya tugas manusia yang sempurna adalah Perdamaian dunia Tidak ada Amerika Tidak ada Cino Tidak ada Afrika Tidak ada Burijit Yang adalah umat manusia Karena semua mempunyai kepentingan dan kebutuhan yang sama Kalau bisa kerjasamalah yang Guyup rukun dan bungkano menggali kekuatan Asia, Afrika, Amerika, Latin Dalam rangka mempraktekan itu Makanya Tito ya Mau cetung Lalu kerucok Lalu segala macam Segala macam Segala macam Gayung bersabut Bungkano pemimpin dunia Mau datang kan Karena memang Bungkano sadar Kekayaan Apa ya Natural Resort Indonesia yang sangat luar biasa Yang kemudian itu menjadi Apa ya Nilai bergen Sehingga pemimpin-pemimpin dunia juga Krik ke akhirnya Ini terkait dengan kondisi Corona sekarang ini ya Ya Corona ini sifatnya mendunia Yang salah ya manusia sendiri kok ya Tapi Andai kata Sejak awal Indonesia sudah melaksanakan Trisaktinya Bungkano Tidak separah ini Yaitu tidak separah ini Karena orang Indonesia itu Semua mempunyai kultur Seperti Jawa Baik itu Batak Kayak Menado Kayak Di Irian sana Mempunyai kultur Bahwa sangat membumi Dan sangat yakin Bahwa Sang Maha Kuasa itu Memberi bumi Indonesia itu Sudah bercorak ragam Bentuk Tumbuh-tumbuhan Tanaman yang satu sama lain Saling menunjang Ya Onok sing mendemi Satu meter di kiri kanannya Pasti onok sing Nambani Gitu lah ya Dan itu sudah Ini Nah oleh karena itu Akhir-akhir ini Kakek ini mencoba Menghimbau kepada desa-desa lagi Kepada dusun-dusun yang ada Kalau bisa Ya sumber-sumber itu Dipelihara lagi Pohon-pohon Yang dulu dikeramatkan oleh leluhur Dipelihara lagi Ya Tidak usah di Lebih-lebihkan Fanatiknya Tapi Merumat Merawat Dan faham itu kan lain Akibatnya sekarang Kota Malang itu Kota yang dibangun oleh Belanda Akhir-akhir ini Dan terakhir Waduh Dimana-mana Bu anjir Tidak karu-karuan Ya karena Cara mengelolanya Sudah ada kesalahan Ada kekeliruan Gitu loh Karena Malang itu Darah tinggi Dan dikelilingi sungai yang Dualem loh Kalau sampai air itu Tidak bisa Mengalir ke sana Yang disalahkan adalah Masyarakat Caranya Buang sampah Sehingga gorong-gorong Itu isinya padat sampah Kok sampai Masyarakat Seperti itu Apa tidak ada Komunikasi Tidak ada Informasi Yang terus-menerus Mengingat Kota Malang Semakin ramah Semakin rame Semakin rame Dan semakin rame Yang Jatikusumo Sekali lagi Saya sering Apa ya Berpikir Tentang Statemennya Yang Yang kapan hari Tentang 28,3% Itu kan ya Dan sekarang Kalau kita lihat Dan kita amati Adanya pandemi Yang kemudian Mengurangi Apa ya Puluhan juta manusia Terus kemudian Banjir Tidak karo-karo Memelutus Dan lain sebagainya Apakah itu Kemudian Bagian Dari Yang Yang Maksudkan Bahwa seluruh manusia Di dunia Akan ada Pengurangan Besar-besaran Termasuk Nanti barangkali Bisa dieksplor Tentang Bukunya Yang Yang baru terbit Jagat Merenovasi Diri Nah itu Monggo Yang Jagat Merenovasi Diri Buku itu Saya terbitkan Tahun 2008 Bahwa Dunia itu Nanti Penduduknya Akan Disisakan 28,3% Nah Dimulai Dari tanggal 12 Bulan 12 Tahun 2012 Kenapa Kok saya Memastikan Kok berani Memastikan Gitu ya Karena Saya oleh Sang Ma Diberi otak Diberi otak Untuk berpikir Nah Untuk berpikir Di otak kita itu Ada 11 miliar Simpul syaraf 11 miliar Simpul syaraf Dan setiap Simpul syaraf Melayani 25.000 Syaraf Nah Akhir-akhir ini Banyak kesalahan Kesalahan Yang dilakukan Oleh para leluhur Ya maaf ya Pak saya pakai Terpaksa harus Mengeritik Apa yang menjadi Perjalanan Para leluhur Ya termasuk Buyut-buyut Cangga-cangga Saya Kakek-kakek Saya Nah Karena Kebenaran itu Butuh Kecerdasan Soposing Benar Pinter Mesti Benar Soposing Benar Pinter Mesti benar Benar itu Jujur Ya Kuncinya ada Lima Angen-angen Benar Ini ajaran Buddha 500 tahun Sebelum Masai Angen-angen Benar Pikiran Benar Tutur Kata Benar Pribadi Benar Bergaul Benar Yang kedua Dari ini Saya semakin Lama Semakin Melihat Perilaku Manusia Yang Menggunakan Buku-buku Untuk Ajaran Ketuhanan Dalam tanda petik Umumnya itu Tidak dilaksanakan Dengan Kejujuran hati Sehingga Perilakunya itu Betul-betul Manusia bertuhan Umumnya Hanya Dihiruk-wikokkan Gara-gara Kepentingan Beberapa macam Subyektivitas Individu Entah itu Ben terkenal Entah itu Ben Murite Soyaken Entah itu Untuk gini Untuk gini Untuk gini Untuk gini Umumnya pada Itu Karena Saya Hidup di Singosari Itu memang Sengaja Saya itu Di sana itu Ada kurang lebih 119 Pondok pesantren Saya hidup di sana Pengen nguping Telinga saya itu Pengen belajar Dari beliau-beliau Supaya tahu Ternyata yang Diajarkan itu Benar Tapi kenapa Kok semakin lama Manusia semakin gini Semakin gini Semakin gini Karena ya itu Tidak melakukan Apa yang diajarkan Tapi hanya Menyebarkan yang Diajarkan Demi kepentingan Yang bercorak Ragam Subyektivitas Makanya terus Saya membuat Buku inilah Di baliknya ini Ada suatu Gambar Ini gambar Wayang Ini bumi Ini betorokolo Leluhur kita Termasuk Salah Kenapa Kalau meruat Diadakan acara Ruatan Betorokolo Selalu mengejar Ngejar Orang yang Gonogini Untang-antik Kebanting Pendowo limo Pendawi limo Dan lain sebagainya Secara logika Luwong susah Kok malah Dikejar-kejar Terus saya Bertanya Kepada Sang Mahakala Sendiri Tidak Seperti itu Ya Dibimbing saya Oleh yang Bodronoyo Kok Bodronoyo Semarung Katanya Kok ditanya Kalau orang Menganggap itu Hanya nonton Wayang Sebagai hiburan Ya seperti itu Tapi yang Bodronoyo Itu adalah Leluhur kita Setelah Bumi ini Tercipta Tumbuh-tumbuhan Ada binanang Beliau itu Sudah berbentuk Placenta Ribuan tahun Placenta itu apa Isinya janin Nanti kalau keluar Janin itu adalah Perujukan Sang Maha Sendiri Yang bersinar Dalam tubuhnya Yang disebut Tuhan Nah gitu Jadi Jadi Yang Purwokolo Namanya saja Yang Purwokolo Yang itu adalah Tinggi Purwokolo itu Permulaan Kolo itu Zaman Pada waktu Zaman Permulaan Sebelum Sang Maha Pencipta Menciptakan Bumi Langit Matahari Bintang Bintang Air Samudera Yang sedemikian Banyaknya Diciptakanlah Sang Penjaga Supaya Ekosistem itu Berjalan Rutinitas Sesuai Dengan Hukum Dialektika Sesuai Dengan Hukum Dialektika Yang 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 Berjalan Secara Kontinu Nah Makanya Disebut Purwokolo Nah Sekarang Saya Mengadakan Budaya Ruatan Kepada Siapa Saja Yang Mau Yang Tidak Tidak Masalah Tidak Gilem Tidak Masalah Tapi Saya Harus Mengutarakan Ini Supaya Dengan Visualisasi Kira-kira Pertunjuan Sekitar Dua Jam Ini Nanti Dengan Sedikit Peralatan Yang Minim Nanti Itu Kembali Lagi Sang Gaib Termasuk Danyang Danyang Itu Faham Dan Ngerti Kalau Manusia Itu Punya Sopan Santon Dan Rasa Hurmat Karena Sebelum Dilahirkan Manusia Danyang Danyang Sudah Lebih Dulu Dan Tugasnya Danyang Danyang Adalah Menjaga Kultur Alam Yang Terus Menerus Dijaga Karena Tugas Sang Maha Tadi Itu Di bawah Koordinir Koordinator Sang Purwokolo Tadi Itu